Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Beberapa bintang besar mencoba bertahan di satu klub hingga akhir karirnya disebut sebagai legenda Pemain seperti Francesco Totti, Paul Skulls, Tony Adams, atau Paulo Maldini Menjadi legenda setelah hanya bermain untuk satu klub saja Namun apa jadinya jika seorang pemain menjadi legenda sepak bola di dua klub berbeda Menjadi legenda di lebih dari satu klub tentu saja akan lebih sulit lagi meskipun bukan mustahil Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 5 pemain yang jadi legenda di dua klub berbeda Yuk mari kita bahas Cekibro Yang pertama ada Johan Cruyff Dia memegang peran penting bersama dua klub berbeda Johan Cruyff mendapatkan status legenda di Ayak Amsterdam dan Barcelona Bersama Ayak yang total bermain selama 10 tahun dan memenangkan sejumlah trofi bergensi Seperti tiga gelar Piala Eropa secara berturut-turut Setelah itu, Cruyff menuju ke Spanyol untuk bergabung dengan Barcelona Ia mungkin tak banyak memberikan trofi untuk Blaugrana Tapi dia bisa dikatakan memegang peran penting bersama klub tersebut Pemain asal Belanda itu memperkenalkan filosofi sepak bola yang menjadi identitas klub Fakta tersebut yang menjadikan Cruyff layak menyandang status legenda di dua klub berbeda Ayak dan Barcelona Yang kedua ada Andrea Pirlo Dia dianggap sebagai satu di antara gelendang terbaik di era sepak bola modern Pirlo memiliki pengalaman membela tiga klub besar di Italia Yaitu Inter Milan, AC Milan, dan Juventus Namun karir terbaik Pirlo bisa dikatakan saat memperkuat AC Milan dan Juventus Bersama Milan, Pirlo mampu mencatatkan 400 penampilan Dengan menyumbang gelar seri A dan Liga Champion masing-masing satu kali Setelah itu, Pirlo bergabung dengan Juventus pada 2011 Dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi pemain penting bagi skuad mereka Membelalah Vecchia Sinora Selama 4 tahun, Pirlo terlibat dalam kesusahan mendapatkan 4 gelar seri A Serta masing-masing satu Coppa Italia dan satu Piala Super Italia Peran penting yang dimainkan Pirlo bersama dua klub tersebut Membuat ia pantas disebut legenda Yang ketiga ada Edwin van der Sar Sama seperti Johan Cruyff, Edwin van der Sar memulai karir bersama Ayak Amsterdam Ia termasuk generasi Mas Ayak bersama Clarence Hidoff, Patrick Ruiford, Frank De Poore, dan Edgar David Bersama Ayak, van der Sar mencatatkan 300 penampilan Dan memenangkan 4 gelar Eredivisie, 3 Piala KNVB, Piala UEFA, dan Liga Champion Torehan tersebut pastinya membuat van der Sar pantas menyadang status legenda Ayak Di sisi lain, karir van der Sar sedikit meredup saat memperkuat Juventus Namun setelah pindah ke Manchester United, karir van der Sar kembali naik Selama memperkuat setan merah, van der Sar mampu mempersembahkan banyak gelar Termasuk Liga Champion pada 2008 Yang keempat ada Cristiano Ronaldo Dia dianggap sebagai satu di antara pemain terbaik dunia dalam satu dekade terakhir Pemain asal Portugal itu selalu memberikan penampilan maksimal untuk klub yang dibelanya Kesuksesan Ronaldo dimulai sejak bermain bersama klub Inggris, Manchester United Selama berkostum setan merah, Ronaldo mampu mempersembahkan 3 gelar Premier League Dan 1 trofi Piala FA, Liga Champion, serta Piala Dunia antar klub Kemudian pada 2009, Ronaldo memutuskan hinggang ke Real Madrid Seperti di Manchester United, ia memegang peran penting bersama El Real Selama kurang lebih 9 musim bersama Real Madrid Ronaldo sukses menyumbangkan 16 trofi Termasuk 4 gelar Liga Champion Sederat prestasi yang ditorehkan Ronaldo bersama 2 klub tersebut Membuat ia pantas menyadang status legenda Bukan tidak mungkin, Ronaldo juga akan diakui sebagai legenda bersama klub yang sekarang Juventus Yang kelima ada Zinedine Zidane Dia merupakan sosok yang sukses saat menjadi pemain dan pelatih Saat menjadi pemain tentunya sudah tak terbantahkan lagi Zidane merupakan sosok maestro lampangan hijau Pria asal Perancis ini menjadi pemain kunci bagi Juventus pada periode 1996 hingga 2000 Zizou pernah memenangkan Piala Dunia di sela-sela petualangannya bersama Bianconeri Dari Juventus, Zidane pindah ke klub raksasa Spanyol, Real Madrid Dan menjadikannya pemain termahal di dunia kala itu Bersaing dengan para pemain bintang di era itu, karir Zidane tak meredup Namanya justru kian melambung setelah menyambat gelar Liga Champion Dan mencetak gol cantik di partai final Ya itulah tadi 5 pemain yang jadi legenda di 2 klub berbeda Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan